Jadi pak aku minta bapak kecilnya untuk turun, maksudnya turun itu sama ikut mengecek apa yang terjadi sebenarnya Halo saya LabTubers, balik lagi nih bareng gue di channel kesayangan kita yang kekinian terupdate dan terpercaya Guys mengejutkan nih, pihak keluarga almarhum Vina didampingi oleh tim kuasa hukum siang kemarin mendatangi Komnas HAM setelah pihak Polda Jawa Barat merilis satu DPO yang berhasil ditangkap di Bandung yang bernama Peggy Setiawan alias Perong alias Robi Iswanto Kepada Komnas HAM, keluarga Vina meminta pendampingan agar bisa diadakan trauma healing Saya mahasiswa menerima pengaduan laporan dari kuasa hukum keluarga yang lebih lumayan dan remennya dari Pak Hukuman Haris Kami sudah menerimanya dan mendalangannya itu kami akan berlengkaklanjutnya di kait laporannya lakukannya dengan kekembangan kasus pembunuhan istimewa, kekembangan penyedisa, dan lain-lain. Kemudian yang paling sekonasan dengan kekembangan kelompok-kelompoknya. Itu yang diraporkan dengan kelompok-kelompok, dan juga terkait dengan kelompok-kelompok, dan juga terkait dengan kelompok-kelompok. Itu saja yang bisa disampaikan. Kuasa hukum keluarga Vina, Putri Maya Rumanti menjelaskan bahwa pihak keluarga merasakan trauma berat, lantaran seperti mengingatkan akan kehilangan hingga penyiksaan terhadap Vina. Dari segala hal sampai ke DPO, sampai hari ini juga kita sudah tahu bahwa ada dua yang tidak ada, nah ini kami sampaikan ke Pemasaan, kemudian kalau ada restribusi, tapi nanti kami akan berbicara lebih dahulu dengan Pak Akbar hasil dari pertumbuhan kami hari ini dengan kemas. Jika Mbak kalen DPO ini sudah berbeda dari tiga, jadi satu, begitu? yang pada intinya kami yang tetap beratlan, itu kan ada putusan, putusan itu adalah kodak hukum yang sudah berkukatan hukum kita di situ juga ada tiga nama yang ada di dalam perusahaan, yang sudah disampaikan di perusahaan, tentunya kami masih beracu pada perusahaan tersebut, karena jika itu dihilangkan, siapa yang akan bertanggung jawab dalam kematian fina? terlalu banyak, sangat luar biasa, masih terus mengingat, mengingat kebiasaan si fina, mengingat wajah fina, kemudian mengingat luka dan peniksaan yang di alami oleh fina, tentunya keluarga selalu ternyeng-nyeng lah jadi ya memang, tadi saya sampaikan ke Bapak juga, ya bagaimanapun kita harus memberikan pendampingan komensi, karena ini kan final terus beritanya naik-naik terus, sehingga tentunya banyak pihak yang pro dan kontra, jadi ya mereka juga harus punya kekuatan ya, jangan sampai mereka akhirnya putus asa mendengar adanya dua DPO yang hilang, nah ini yang juga akan kita kuatkan supaya nggak, nggak, apa namanya, campur aduk lagi. sudah pelaku belum ini memang menyampaikan dulu, perkembangan kasus yang saat ini sedang kita tangani, kasus fina, dan kami menceritakan chronologis, kemudian dari segala hal sampai ke DPO, sampai hari ini juga, jadi kita sudah tahu bahwa ada dua yang tidak ada, nah ini yang kami sampaikan ke maas am, kemudian kalau ada restitusi, itu nanti kami akan bicara lebih baik. Dengan makman, hasil dari pertemuan kami hari ini dengan masyarakat. Ya pada intinya, kami kan tetap berada dalam. Itu kan ada putusan. Putusan itu adalah produk hukum yang sudah bertukatan hukum tetap. Di situ, dua, ada tiga nama yang ada di dalam hukusan. Yang sudah disampaikan di situ ke presidangan. Tentunya kami masih berada pada putusan tersebut. Karena jika itu dihilangkan, siapa yang akan bertanggung jawab dalam kematian Vina? Disamping itu guys, tim hukum kuasa Vina juga meminta Presiden Jokowi untuk turun tangan guna membantu melakukan pengecekan terkait kasus kematian Vina dan Eki yang terjadi pada tahun 2016 silam. Oke guys, cukup dulu videonya. Kalau kalian suka, boleh di like, di komen, di share, dan di subscribe. Terima kasih telah menonton!